Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel rusli gaming Oke teman-teman oke yang lagi nonton untuk di konten kali ini semoga sehat selalu murah rezekinya dan kawan-kawan disini aku bakal kasih tau kalian untuk rekomendasi LM yang bisa LW dan gameplaynya bagus banget ya bagus banget buat kalian pakai di H2H mumpung evo gold lagi murah silakan kalian gascon temen-temen ya Oke Jadi sebelum kita ke inti videonya scheintah bakal lihat sudah kita jalankan sekarang event terbaru kita event winter ini luar biasa Oke kita langsung aja ke wildcard musim dingin teman-teman oke di sini aku masih memainkan saja untuk ini untuk event ini teman-teman ya jadi lima hari lagi kita bakal buka yang 90 dan duet dudek dua dan juga dapatin games disini 2500 ya ini sangat-sangat worth it buat saya ya oke dan disini kita bisa mendapatkan OVR 90 juga disini kalau kalian hoki dapetin gulit mantap jiwa oke di sini untuk eh bagian jalan jago kita bakal buka juga disini buka dua kali ya kita bakal lihat apa yang kita dapatkan disini Oke kita langsung saja teman-teman ya Hai langsung saja Oke kita dapat siapa ini dapat dudek satu Oke bolehlah ya worth it aja sih ya dapat dudek Oke kita buka lagi Apakah bisa dapat 85 flash dan boom dan ternyata tidak terlalu oke kita ambil oke permata isok ya permata lumayan permata jadi gamesku menjadi 4000 ya oke kita langsung ke bagian eh latihan mingguan Oke di bagian utama teman-teman oke di sini aku bakal buka eh 80 flash ya di sini juga eh aku udah beberapa kali coba di sini kemarin dapatnya risk-scan doang ya ya risk-scan doang OVR 90 apakah hari ini dapatin OVR 92 Oke kita langsung buka saja apakah kita benar-benar dapatin OVR 92 apapun atau tidak tentu paket wilkarte musim dingin kita langsung buka saja apakah mantap jiwa ada isinya Oke ini dia please welcome Hai dapatnya semaling ya over 84 Aduh tidak work out ya luar biasa Oke it's okay lah teman-teman ya Oke lah jadi kita tidak meletakkan walkout disitu jadi kita bakal pergi ke event winter event Captain kita teman-teman Oke event Captain udah udah apa ya ya sehingga beberapa hari ini bakal meninggalkan kita semua FC mobile event ini bakal berakhir ya luar biasa tapi ini event aku rasa sangat-sangat worth it buat kita dapatin Maxirano juga dan pemain gratis dua player ya oke banget ya jadi disini aku ada 45 aku rencananya buat ambil Maxirano satu dan juga mungkin ya kalau ini aku rasa ini udah nggak sampai di francesuali Mungkin aku bakal beli satu pemain over 90 yang Captainnya mungkin si cahil ya di sini kalau kita buka sekitar 10 ya 10 5 juta ya 6 juta ya teman-teman ya teman-teman ya 50 dia 650 juta ya 5 juta 6 juta lah 6 juta ludes teman-teman Wow ini sangat-sangat luar biasa sih tapi nanti kita bakal buka aja ya Oke kita bakal ke bagian ah toko di sini yang kemarin aku udah kasih tau kalian untuk kapan kaca-kaca ya Nah di sini jangan lupa buat ambil yang yang dasar ini teman-teman ya Oke gratis wikat musim dingin ini juga membantu kita buat eh dapati Maxirano juga di bagian misi Oke misi mendapatkan Masirano dan juga orang lainnya Oke kita bakal lihat dulu untuk misinya kita buka dulu untuk bagian misi udah berapa-berapa untuk di bagian misi udah berapa-berapa teman-teman ya jadi sekarang itu ah udah lima perlima belas dan kita klien 20 hari masuk Hai masih banyak teman-temannya masih 13 kali lagi 13 kali lagi 13 kali lagi buat kita buat kita centangkan yang klien 20 hari masuknya dan lima perlima belas ini masih lama ya Aduh oke kita buka dulu disini kita buka-buka dulu teman-teman ya untuk hadiah gratisnya disini ini juga mantap juga gamesnya soalnya ya mayan lah ya dapat 100 game disini oke dapat 150 game disini tonton iklan dua kali oke lah oke 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 mungkin kita ke bagian ah Star Pass ya oke ini Star Pass sudah sudah ada teman-teman ya jadi buat kalian yang incar ah yang ngincar yang incar apa ya yang incar teman-teman Oh dembelek dan juga disini banyak selain dembelek ada juga masih Rano ada juga dudek dan ada juga solnya ini salah satu urti buat kalian ambil untuk serpas kali ini teman-teman ini salah satu urti sih buat kalian ambil Star Pass kali ini ya jadi aku kalau aku ini enggak tahu ya mungkin nunggu yang mentokin mentokin dulu ya di level 60 baru aku beli itu oke langsung kita kita langsung saja untuk menuju ke bagian kaskuat kita nah ini dia teman-teman ya yang aku maksudkan yaitu LM bisa LW yaitu Saint Maximin ya dari Saint Maximin ini udah aku pilih Evo Gold mumpung murah di market dan juga aku beli dia ini karena aku mau duetkan tiga penyerang Perancis ya teman-temannya dari Dembele Kolo Mwani dan juga Saint Maximin Oke jadi untuk gameplay ketiga player ini aku rasa sudah sangat sangat oke buat bermain di H2H dan juga Saint Maximin juga worth it buat kalian bermain di H2H teman-teman Evo Goldnya sangat-sangat murah dan ini kemarin aku beli dan dapat ya dan juga dapat Saint Maximin kira-kira nggak dapat ternyata dapat juga Saint Maximin Evo Gold nah disini aku sudah tambahkan level 22 teman-teman nah untuk info juga buat kalian eh kalau kalian memiliki Saint Maximin ataupun player lain yang di bagian LW ya RW nah kalau kalian ingin menambahkan itu kalau di level 20 itu belum yang bertambah springnya ya ini jadi kalau menambahkan level untuk statistik dari kecepatan springnya ini harus di level 22 ya dari kemarin itu aku coba di level 20 itu masih 116 kecepatan springnya dan kalau aku naikkan ke level 22 maka kecepatan springnya bertambah menjadi 172 jadi aku rasa level 22 itu itu sudah sangat-sangat worth it buat kalian main di H2H teman-teman ya apalagi level 22 plays away itu sangat-sangat oke teman-teman ya oke jadi Saint Maximin ini salah satu rekomendasi buat kalian bermain di head-to-head posisi LM bisa LW ya itulah dia Saint Maximin main Perancis dari Squad Al-Hilal teman-teman teman-teman wah mantap jiwa ya oke jadi disini untuk eh traiknya Maximin ini ada egois ya jadi egois itu kalau untuk di H2H tidak terlalu masalah banget tidak ada pengaruh banget dan jadi untuk kalau pengaruh mungkin di bagian mode manajer jadi rival divisi di bagian mode manajer nah disini ada keterampilan traiknya dan juga ada pengambil tembakan jauh nah ini salah satu worth it buat season Maximin dan devnya itu rendah banget ya rendah banget jadi dia itu lebih cenderung untuk menyerang jadi aku rasa ini sangat-sangat penyerang sangat-sangat bagus ini untuk si Saint Maximin oke di sini akserasinya bertambah 123 screennya 122 di sini kelincahnya bagus sama gini bola kontrol bola ah oke banget ya oke banget untuk si Saint Maximin mempeneknya bagus penjauhnya bagus visinya waktunya bagus kelincahnya juga bagus ya di level di evocode dan level 22 aku rasa sedih 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 sangat-sangat oke teman-teman ya jadi kita langsung bakal ambakan menuju aja untuk dia ke reviewnya untuk Saint Maximin ini biar kalian lebih tahu gimana gambarnya Saint Maximin jadi kita langsung saja menuju ke bagian review gameplay sign maksimin ini dia let's go oke teman-teman kita sudah berada di dalam gamenya kita akan coba disini untuk gameplay dari si pada daripada si sign maksimin ya TKB Villa oke Roku Haulan bisa oke nice oke ini dia sign maksimin kita langsung heal to heal saja coba lihat dia lari teman-teman oke kita langsung kasih crossings saja dan hampir saja oh waduh apa yang tereja oh aku pikir yang finalty aku teman-teman ya ternyata dia kartu merah ya oh rupanya yang duluan tackle dia rupanya oke 1-0 yang dilakukan oleh si dembele maksimin dikejar oleh walker 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 oke sign maksimin wah keluar satu daripada gawang ya gg teman-teman ya mantap jiwa cerangan ini terbuka oleh halen gg teman-teman ya oke kita masih fokus ke maksimin lagi masih maksimin masih maksimin oke maksimin maksimin oke ini dia maksimin dan kita dipatahkan oleh walker oke ada serangan dari sisi kanan akan bermahaya wooo jauh sekali dia sign maksimin spam rupanya dia disini sign maksimin berlari disana dan ini dia sign maksimin sign maksimin sign maksimin oke ini dia sign maksimin wooo tembus rupanya dilakukan oleh sign maksimin ya blessing yang sangat-sangat oke ya luar biasa blessingnya tadi teman-teman ya bukan lenceng dan boom wd mantap jiwa ya sign maksimin oke nice ini dia lagi sign maksimin dikejar oleh dua player luar biasa sangat-sangat laju sign maksimin laju sekali sign maksimin ini laju sangat-sangat laju dan ini dia sign maksimin dua goal yang diciptakan oleh sign maksimin sangat-sangat luar biasa luar benar luar biasa sign maksimin wd wd oke ini dia yang kita kasih umpan yang sangat matang dari sign maksimin wow mantap jiwa ya umpan yang sangat-sangat oke dari sign maksimin ya bagi kirinya sangat-sangat tepat ke dis kepalanya su kepalanya si kolom wani luar biasa di main 84 ya oke 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 teman-teman itu tadi untuk gameplaynya season maksimin berhasil menjadi MVP di di match tadi sangat-sangat luar biasa untuk season maksimin ini jadi buat kalian ini sangat-sangat rekomendasi banget buat kalian pakai di H2H untuk si sign maksimin ini sangat-sangat oke buat kalian pakai teman-teman oke oke disini saja untuk konten kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua jadi buat kalian yang mau beli maksimin gak usah ragu karena disini udah aku review dan sudah aku coba di beberapa match juga teman-teman ya dan ini juga mengantarkan ku di your FC2 ini sangat-sangat worth buat kalian pakai teman-teman oke aku tinggal dulu teman-teman salam satu lapan salam satu baby salam satu game dan jangan lupa subscribe dan juga like nya dan komen nya juga teman-teman oke bye bye teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih